Lesti Kejora berhasil jadi pemenang Dangdut Newsmaker versi Kapan Lagi dan ternyata bisa kalahkan Denny Cagnan. Lesti Kejora, Sridevi, Putri Isnari, Melili dan Denny Cagnan adalah nama-nama yang masuk ke dalam kategori Dangdut Newsmaker dalam polling yang diadakan oleh KapanLagi.com. Dalam polling tersebut, akhirnya Lesti Kejora keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan vote sebanyak 50% dan menempatkannya di posisi teratas. Istri dari Rizky Bilar ini berhasil mengalahkan Denny Cagnan yang berada di urutan kedua saat itu. Lesti Kejora juga berhasil mengalahkan Sridevi di urutan ketiga setelah Denny Cagnan. Dalam polling kali ini, Putri Isnari menempati urutan keempat, serta yang terakhir adalah Melili di urutan kelima. Bisa dibilang, jika di tahun 2023 ini adalah tahunnya bagi Lesti Kejora. Ibu satu anak ini mengeluarkan beberapa karya istimewanya pada tahun 2023. Beberapa karyanya juga mendapatkan penghargaan bergensi yang tak kaleng-kaleng. Pada bulan Maret tahun 2023 lalu tepatnya tanggal 15, Lesti Kejora merilis single Insan Biasa setelah selama kurang lebih satu tahun dirinya vakum berkarya. Ini adalah kemunculan pertamanya Lesti Kejora dengan karya terbarunya di tahun 2023 yang menjadi pengobat rindu para fans Lesti Kejora dimanapun. Empat bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Juli tahun 2023, Lesti Kejora kembali mengeluarkan single di Arsimu. Single ini merupakan kisah cinta perjalanan Lesti Kejora dan Rizky Bilar dalam mengarungi rumah tangga mereka yang tak selalu berjalan mulus. Setelah Lesti Kejora produktif dalam menghasilkan karya, pada tanggal 27 Oktober pedangdut yang mengawali karirnya di usia 14 tahun ini kembali mengeluarkan single Terkesan. Lagu ini diharapkan mampu menghidupkan aura kebahagiaan dalam berbagai situasi, dimensi, dan isi hati Lesti. Hingga pada akhirnya, Lesti Kejora berhasil memborong empat perenghargaan di SCTV Music Award 2023. Di mana di situ di kategori penyanyi dangdut paling ngetop, kategori video klip paling ngetop dengan single, sekali seumur hidup, kategori lagu dangdut paling ngetop dengan single, sekali seumur hidup yang merupakan ciptaan adibal, dan yang keempat pemenang penyanyi paling sosim berdasar polling tertinggi, dimenangkan oleh Lesti Kejora. Sebuah kebanggaan dan pencapaian yang sulit dibayangkan, tapi sangat menyenangan. Bahkan di saat ILDIVO konser di Jakarta, Lesti Kejora didapuk sebagai bintang tamunya kala itu. Tentu ini salah satu kesempatan yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Sebuah kebanggaan bagi penyanyi sekelas Lesti Kejora bisa terlibat dalam konser ILDIVO yang dangat hebat dan juga berbakat. Pada ajang penghargaan Indonesia Dangdut Award, Lesti Kejora juga memborong beberapa piala diantaranya penyanyi dangdut solo wanita terpopuler, video klip dangdut terpopuler dengan lagu insan biasa, kategori lagu dangdut terpopuler dengan lagu insan biasa, dan social media darling. Sehingga Lesti Kejora juga berterima kasih kepada orang-orang yang setia mendukungnya selama ini termasuk para fans setia dia manapun berada. Dengan segala prestasi dan karyanya, rasanya Lesti Kejora akhirnya pantas menjadi dangdut nyusmaker di 2023 ini. Selamat deh kepada Lesti Kejora, semoga akan demakin kedepan dan makin berinovasi dalam berkarya di dunia ini buat para pecinta musik tanah air. Hai Leslar Lovers, cuma segini informasi yang bisa saya bagikan di hari yang indah ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan informasinya sedikit tertinggal. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!